Intro Halo, saya Hina dari Siti Kera di Tanah Babi Di video kali ini aku bakal jelasin perihal bahan tas kordura yang perlu teman-teman ketahui Mulai dari apa itu bahan kordura, kekurangan, kelebihan Hingga aku juga bakal memperlihatkan contoh bahan tas kordura yang pernah diproduksi oleh Siti Kera di Tanah Babi Untuk lebih lengkapnya, simak video kali ini hingga selesai ya Pertama-tama, saya akan mulai dari menjelaskan mengenai seperti apa bahan kordura yang biasa digunakan untuk membuat tas di Siti Kera di Tanah Babi Banyak yang menggunakan bahan kordura karena keunggulan yang dimilikinya Salah satunya yaitu ringan saat dibawa Bahan kordura ini sering digunakan untuk membuat tas ransel dan tas-tas kerja lainnya Hal ini dikarenakan bahan kordura memiliki banyak kelebihan Di antaranya adalah serat kayang rapat dan kuat Bahan tebal dan tidak mudah lecet Serta memiliki lapisan anti air Ini adalah beberapa warna dari bahan kordura Tas ransel ini merupakan tas yang dibuat dengan bahan kordura Bisa dilihat, serat kayangnya yang rapat dan kuat Meski demikian, tas bahan kordura ini tetap ringan saat dibawa kemana-mana Terima kasih telah menonton! Oke, itu adalah penjelasan singkat mengenai bahan kordura Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai Saya Avina, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Bye!